Intro Leadership LK Pitano Donitri buat Raven bergetar Duo tak tergantikan U20, aksi mereka bikin merinding Timor Leste Timnas U20 Indonesia berhasil memenangi laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 Saat bertarung melawan Timnas U20 Timor Leste Pertandingan antara Garut dan Nusantara melawan The Young Racing Sun Berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27 September 2024 malam waktu Indonesia Bagian Barat Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil memenangi laga ini dengan skor 3-1 Goal-goal itu dilesakan oleh James Raven pada menit ke-13, Rizky Afrisal pada menit ke-15, dan Muhammad Ragil pada menit ke-77 Sementara gol milik Timor Leste dilesakan oleh Luis Vigo Ribeiro pada menit ke-66 Hasil ini memastikan Indonesia memimpin daftar kelas main sementara Sementara gol milik Timor Leste dilesakan oleh Jumat Di laga kali ini permainan Timnas U20 cukup menjanjikan Walaupun masih banyak kekurangan di segi pertahanan Serta koordinasi yang sering tak sejalan Namun kita patut memberikan kredit lebih kepada duo andalan Indra Safri Yaitu James Raven serta Donitri Pamungkas Yang sukses mengemban tugas sebagai kapten Timnas Muda Kepemimpinan Donitri cukup terlihat disini Sebab tak hanya bermain sebagai winger aja Namun Donitri juga memberikan arahan kepada para pemain untuk mengalirkan bola kemana Akselerasi Donitri lewat sisi kiri memang menjadi ciri khas gaya bermain Indra Safri kali ini Umpan-umpan cutback serta crossing menyusur tanah Gelap kali berhasil membuat lini pertahanan Timor Leste gocar kacir Tercatat dalam dua laga yang telah dilakoni Donitri mampu mengemas tiga asis kepada para goal getter yang dimiliki oleh Indonesia saat ini Yang terakhir saat Donitri mampu mengirimkan umpan akurat kepada Ragil Yang berada di mulut gawang dan sukses menyarankan bola dengan cukup mudahnya Namun performa Donitri yang ciamik ternyata memang berkat dukungan penuh seorang James Raven Yang terlihat cukup nyatel berduet dengan Donitri di sisi kiri Pasalnya beberapa kali umpan one touch Yang diakon kedua pemain ini membuat pertahanan Timor Leste terbuka dengan sangat lebar Kecepatan Donitri serta akurasi umpan seorang James Raven Membantu dua kemenangan penting anak asu Indra Safri di kualifikasi Piala Asia ini Karena masuknya Muhammad Ragil di babak kedua Membuat posisi seorang James Raven seringkali menjadi pembuka ruang kepada pemain lain Keeping ball yang kuat memudahkan Donitri mencari ruang kosong untuk meneruskannya menjadi umpan matang kepada para pemain yang sudah siap di kotak penalti Dan tak bisa kita pungkiri bahwa kedua pemain itu terus konsisten dalam melakukan aksi luar biasanya James Raven terus konsisten mencetak gol sekaligus menjadi sutradara beberapa gol lainnya Sedangkan Donitri sukses membuat Indonesia stabil Bahkan Raven dibuat terkejut dengan ketegasan Donitri dimana Instruksi Donitri langsung buat semua pemain Timnas Indonesia menurut Saya cukup bahagia melihat hasil laga malam ini Kami bermain cukup solid dan Doni memang pantas menjadi seorang kapten Ucap Raven selepas laga usai Dan dengan hasil ini Timnas Indonesia akan menghadapi laga terakhir Dan bisa dibilang ini adalah laga final Karena saat ini jumlah poin jaman sama dengan kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!